Ya kenapa Pak Mamek? Kok nampak sedih tadi? Begini Pak Mardi, saya mau tanya Bayan saya yang saya tanam enggak seperti dengan Pak Mardi ini Asal saya tanam kok gagal Ya Pak Mardi kan cantik kali Ya gagalnya itu cuma apa Pak Mamek? Masalah apa? Bibit atau pengolahan tanah? Saya begini Pak Mardi, tanamnya Saya satu hari cuma dua kali Saya siram begitu, saya cangkol Saya tanam bibit itu Begini Pak Mamek, pertama-tama kita Keluar tanah itu yang benar Pak Mamek Assalamualaikum Wah ini pasangan Pak Ustadz Pak Ustadz nanti yang menjelaskan Masalah bayam ini Pak Ustadz Pak Mamek ini gagal panen Jadi sedih kali saya Tidak berhasil kayak punya Pak Mardi ini Oh masalah ini Kita cari tempat ngobrol yang enakan lah Ayo Kita duduk di sana Bagaimana tadi masalahnya? Bisa diceritakan? Begini Pak Ustadz Saya asal nanam bayam, sawi Lalu gagal panen Karena tidak seperti Tidak punya Pak Mardi Tidak Pak Mardi saya tengok Kok senantiasa Tidak nanam berhasil Jadi saya sedih kali tengok Saya punya tidak berhasil Saya mohon petunji Ustadz bagaimana Supaya saya juga bisa berhasil Seperti lahan Pak Mardi itu Oh seperti itu Jadi begini Sabar dan ikhlas Memang selalu kita mendengar Kalimat itu Khusus kepada Bapak Yang menjalani Juga berprofesi sebagai seorang petani Apa sebetulnya Kaitannya sabar dan ikhlas Dengan apa yang Bapak hadapi sekarang Kita sabar dulu Pemirsa di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala amma ba'du Puja dan puji syukur Selantiasa kita persembahkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Kita sampaikan Salawat dan salam Keharibaan Junjungan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kita Sampaikan dulu Bahwa Pertanian itu adalah Salah satu Pekerjaan yang sangat mulia Pekerjaan yang Paling baik Para ulama Kebanyakan bersepakat Bahwa Sebetulnya ada Tiga pekerjaan yang baik Di muka bumi ini Yang pertama Itu Perdagangan Kemudian Ada industri Kemudian Pertanian Atau bercocok tanam Lantas Kenapa dia katakan Pertanian itu Menjadi Salah satu Atau Pekerjaan yang paling baik Di antara seluruh Pekerjaan yang ada Mengutip dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Jadi setiap apa yang kamu makan itu Yang paling baik itu adalah Yang kamu makan dari yang kamu usahakan dengan tanganmu sendiri Jadi bisa dipaham ya Setiap yang kamu makan itu dan yang kamu usahakan dari tanganmu sendiri Wa'anan Nabi Daud Dan sesungguhnya Nabi Daud Assalam itu senang memakan sesuatu yang dia usahakan dengan tangannya sendiri Nah kita tahu bersama-sama bahwa Nabi Daud itu adalah Rasulullah yang senang dengan bercocok tanam Jadi apa sebenarnya keistimewaan Apa kelebihan pertanian dibandingkan dengan pekerjaan yang lain Nah kita lihat Poin-poinnya yang pertama Bahwa pertanian itu adalah sebuah usaha yang diusahakan dengan tangan kita sendiri Tapi konteksnya harus dipahami Kita usahakan dengan tangan kita sendiri Ketentuan hasil bukan menjadi hak kita Bukan kita yang menetapkannya, menentukannya Tetapi itu mutlak ketetapan Allah Kita hanya mengusahakannya dengan tangan kita sendiri Seperti yang sering kita katakan Manusia ini hanya bisa berusaha Tetapi Allah jua yang menetapkannya Nah itu yang pertama Diusahakannya dengan tangannya sendiri Yang kedua Mengapa pertanian itu dikatakan Pekerjaan yang paling baik Di antara pekerjaan-pekerjaan yang lain Karena pertanian itu Bermanfaat buat manusia Yang banyak Di samping dia bermanfaat buat manusia Ternyata dia juga bermanfaat buat hewan Buat binatang Nah ini Karena hewan binatang kan tidak bisa Mengusahakan makanan sendiri Selain dari apa yang dia ambil Dari apa yang diusahakan orang Nah itu Bermanfaat buat manusia Dan bermanfaat buat hewan Seperti yang dikatakan Rasulullah Khairul nas Apa'uhum linas Sebaik-baik manusia itu Kalau dia menjadikan dirinya Bermanfaat buat orang lain Jadi pertanian itu sangat jelas Manfaatnya buat orang yang lain Dan juga bermanfaat buat hewan Rasulullah mengatakan Apa yang ditanam oleh seorang petani Wursan Yang dia tanam itu Dia bermanfaat buat manusia Insan Juga buat binatang Dapah Dan juga buat burung-burung Bermanfaat Dimakan manusia jadi manfaat Kemudian hewan mengambilnya Juga menjadi manfaat Bahkan orang yang merampasnya Juga menjadi manfaat Orang merampas tanaman kita Itu menjadi manfaat Manfaatnya apa? Tercatat Dalam Islam Itu menjadi sedekah Buat orang yang menanamnya Haa luar biasa Menjadi sedekah Orang yang menikmatinya Menjadi sedekah buat dia Hewan yang mengambilnya Menjadi sedekah buat si penanam Bahkan orang yang merampas Pertanian itu sendiri pun Hasil yang ditanam itu pun Itu menjadi sedekah Bagi yang menanamnya Nah itu manfaatnya yang kedua Jelas sekali Pantas sekali Kalau pertanian ini adalah Pekerjaan yang paling dimuliakan Di dalam Islam Di samping Pekerjaan-pekerjaan mulia yang lain Nanti kita akan bahas Lebih mendalam lagi Masalah ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di Mata air Hal Pemirsa Mata air Saat Pemirsa 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 Terima kasih.